Polisi akhirnya berhasil mengungkap misteri pembunuhan seorang wanita yang ditemukan tewas di sebuah gubuk hutan di Kabupaten Malang. Polisi menangkap tertuga pelaku yang tak lain adalah suami korban. Polisi tak butuh waktu lama untuk bisa mengungkap kasus pembunuhan seorang wanita di Dusun Sumberwinong, Desa Sindurejo, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Malang. Tertuga pelaku berinisial M, tak lain berupakan suami korban. Pelaku ditangkap tim Satres Krim Polteres Malang saat akan kabur ke wilayah Tulungagung. Polisi kini tengah mendalami motif dibalik pembunuhan tersebut. Dalam kurun waktu 12 jam sudah berhasil mengamankan terduga pelaku yang hendak melarikan diri ke wilayah Tulungagung. Dan saat ini posisi terduga pelaku sudah kami amankan dan berada di Satres Krim Polteres Malang untuk dilakukan pemeriksaan yang intensif. Sebelumnya, Tumirah ditemukan tewas oleh anaknya di sebuah gubuk yang berada di tengah hutan milik Perum Berhutani, KPH Malang, Dusun Sumberwinong, pada selasa siang 16 November kemarin. Wanita parubaya ini ditemukan tak bernyawa dalam kondisi penuh luka di tubuhnya. Gubuk tempat korban ditemukan tewas berjarak sekitar 4 km dari perkampungan terakhir. Untuk menuju ke gubuk harus dilalui dengan jalan kaki. Diketahui selama ini korban hidup berdua dengan suami di gubuk singgahan itu selama bertani. Sehari-hari mereka bekerja sebagai petani pisang di areal hutan tersebut. Dari Malang, Fajar Agastia, Metro TV